Pernyataan R. Sukmono menjadi satu pernyataan kuat terhadap keberadaan sebuah selat yang memisahkan Pulau Muria dan Pulau Jawa. Pernyataan tersebut diketahui berasal dari peta struktur daratan utama Pulau Jawa, karya R. W. Van Bemelen pada tahun 1950. Kemudian, peta geologis tersebut diproduksi kembali oleh R. Sukmono pada 1967. Sampai sekarang, penelitian tentang selat Muria dan kebudayaan masyarakat di sekitarnya masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Halo teman-teman komunitas edukasi museum. Kali ini kita akan melakukan perjalanan di Pegunungan Kedeng Utara di daerah Kabupaten Pati. Perjalanan ini akan kita lakukan supaya kita memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai selat Muria bagian selatan. Kita langsung forward saja. Di sini teman-teman bisa melihat betapa luasnya Pegunungan Kedeng Utara. Di Pegunungan ini teman-teman bisa juga melihat bahwa masyarakat menanam jagung sebagai komunitas utama di daerah sini. Lingkungan ini sangat cocok untuk bertanam jagung dengan kadar air yang rendah dan intensitas cahaya yang sangat tinggi. Jadi ini bisa menjadi gambaran bagaimana Pegunungan Kedeng memiliki daya dukung lingkungan untuk masyarakatnya. Kita fast forward dulu ya teman-teman karena ini perkebunan jagungnya cukup panjang dan jalannya cukup terjal. Jadi kita cari posisi dulu untuk melihat. Nah di sebelah kiri saya teman-teman bisa melihat Pegunungan Muria yang berada di sebelah utara dari Pegunungan Kedeng. Setelah itu kita bisa melihat ke bagian timur. Kita bisa melihat terusan dari Pegunungan Kedeng Utara. Jadi kita ini berada di bagian barat Kendeng Utara. Dari sini kita bisa melihat bentang alam Pegunungan Kedeng yang melewati Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Tuban hingga sebagian Kabupaten Gresik. Lalu kita juga lanjut lagi untuk fast forward. Kita memasuki area pemukiman warga dari desa Tompe Gunung. Di sini adalah tempat tinggal bagi para petani jagung yang ledang-ledangnya kita lewati tadi. Permukiman ini membentang di sepanjang jalan provinsi. Jadi teman-teman bisa datang ke sini sendiri untuk melakukan penjelajahan menggunakan kendaraan masing-masing dan melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat yang berada di bagian selatan bekas Selat Muria. Setelah fast forward kita masuk lagi di area perkebunan jagung milik masyarakat. Di sebelah kiri kita bisa melihat betapa indahnya pemandangan di Pegunungan Kedeng Utara ya teman-teman. Jadi di situ ada banyak tanaman jagung yang membentuk sebuah pemandangan alam. Nah kita bisa melihat salah satu puncak bukit dan kawasan ini selain menjadi tempat masyarakat Tompe Gunung menanam jagung sebagai komoditas utama dan menjadi pekerjaan umum. Masyarakat juga menghabiskan waktu luang. Biasanya di sore hari seperti saat saya rekaman sekarang ini ada banyak masyarakat yang sedang melewati jalan ini. Oke karena Pegunungan Muria ketutup lagi dari bukit kita fast forward lagi. Ya kita lihat lagi ya nampak dari sisi Pegunungan Kedeng Utara lalu di depan kita nanti akan bertemu dengan lereng-lereng gunung. Lereng gunung ini dapat menunjukkan komposisi dari Pegunungan Kedeng Utara. Teman-teman bisa lihat di depan bagaimana teknik penanaman jagung oleh masyarakat menggunakan terra sharing yang unik. Terra sharing ini memiliki kontur yang sama dengan kontur yang dibentuk secara alami. Oke kemudian kita fast forward dulu bagian ini karena ini bagian lereng yang tidak terjamah. Nah ini bagian yang lebih jelas dapat kita lihat di sini. Pegunungan Kedeng Utara tersusun dari batuan kapur berwarna putih ke kuning-kuningan. Di beberapa tempat kita bisa menemukan gua-gua yang biasa digunakan untuk melakukan jelajah gua. Ada pula tebing batu untuk melakukan pendakian tebing. Mungkin nanti kita akan melakukan penjelajahan gua ya. Ada gua yang cukup terkenal sebagai kawasan wisata yaitu gua pancur di sekitar sini. Yang di dalamnya itu ada aliran sungai bawah tanah. Mungkin kita bisa jelajah ya di kedepannya. Tapi untuk sekarang kita fast forward lagi dulu aja karena di sini kita tidak menemukan banyak kenampakan. Oke di sini kita sudah sampai di ufuk bagian utara dari pegunungan Kedeng Utara. Ada beberapa rumah-rumah warga lagi. Kita juga bisa melihat adanya pohon jati yang ditanam oleh masyarakat di sini. Kita masih bisa melihat pegunungan Muria di sebelah utara dari jalan. Lalu setelah kita nengok ke kanan kita bisa juga nengok ke kiri. Nah itu pegunungan Kedeng Utara dengan jurang-jurang yang kita lewati tadi ya teman-teman. Setelah ini kita akan ke daerah yang lebih landai yaitu di daerah Rawarawa. Oke ini kita sampai di desa Kasian, kecamatan Sukolilo. Di sini menjadi sebuah gambaran bahwa bekas dari Selat Muria tetap tergenang oleh air. Kalau menurut disertasi dari Bu Veron Yachtegrut, bekas dari Selat Muria pada sekitar abad ke-10 mungkin berupa rawa-rawa. Pendapat itu dikarenakan tidak ditemukannya beberapa alat kebudayaan seperti piring, sendok, gelas, dan lain sebagainya yang terbuat dari keramik. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa di daerah ini tidak ada masyarakat yang mendiami. Tetapi pendapat itu bisa kita tinjau lagi karena dari perjalanan kita tadi yang berada di atas pegunungan, kita bisa melihat kayu-kayu jati yang membentang cukup luas. Mungkin masyarakat pada saat dulu menggunakan kayu sebagai bahan utama dalam membuat alat-alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa alat-alat yang terbuat dari kayu itu relatif cepat membusuk dibandingkan alat-alat dari tembikar dan batu atau bahkan logam. Oke, ini rawa-rawa yang menjadi daerah penunjang kehidupan masyarakat yang berada di antara pegunungan Gendeng Utara dan pegunungan Muria. Masyarakat di sini sepertinya menggantungkan komoditas pada pertanian padi. Kalau musim kemarau, di sini juga ditanami buah melon dan semangka. Ada juga yang menanam kacang-kacangan. Tetapi, itu dilakukan ketika daratan ini cukup kering dan tidak basah seperti sekarang ya teman-teman. Ini kita melakukan perjalanan di bulan Januari yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Iklim sekarang ini sangat mendukung daerah ini untuk menjadi sebuah lingkungan rawa-rawa. Masyarakat lokal melakukan aktivitas seperti memancing ikan. Ikan sungai ya tentu saja, seperti lele, gabus, pedik, dan mujair yang ada di sepanjang rawa-rawa dan garis sungai. Ketika musim hujan seperti ini, selain masyarakat lokal, ada juga orang-orang dari luar daerah yang datang untuk memancing di sini. Mungkin teman-teman komunitas edukasi museum yang punya hobi mancing bisa datang ke sini secara langsung untuk dapat merasakan mancing di tengah-tengah bekas dari Selat Muria. Tentu saja ada pemandangan dari Pegunungan Kendeng Utara di bagian Selatan dan Pegunungan Muria di sebelah utara yang juga bisa dinikmati. Ya ketika memancing nanti teman-teman bisa saja tidak sengaja mendapatkan artefak peninggalan pada masa lalu yang bisa menjadi tambahan dari koleksi museum. Tapi sayang sekali Kabupaten Pati belum memiliki museum ya. Sepertinya Kabupaten Pati itu satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang belum memiliki museum. Setelah melewati areal rawa-rawa yang berada di desa Kasian, kita bisa melihat hambaran pati yang luas dengan Pegunungan Muria yang berada di utara. Lalu kita disini akan menuju ke desa Cengkal Sewu yang berada di bagian timur dari areal rawa-rawa tadi. Daerah ini relatif lebih kondusif dibandingkan daerah desa Kasian tadi ya teman-teman. Kita bisa lihat disini masyarakat sudah menanam padi dengan resiko kerusakan yang tidak sebesar daerah rawa-rawa di desa Kasian. Hal ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat karena masyarakat disini bisa melakukan panen sepanjang tahun. Kecuali ketika terjadi banjir dari daerah rawa-rawa yang tadi. Air banjir bisa saja masuk dan menggenangi daerah persawaian di bagian ini. Beberapa tahun silam sering terjadi banjir yang berasal dari daerah rawa-rawa. Limpahan air yang deras masuk ke daerah persawahan dikarenakan air dari Pegunungan Kendeng yang sangat banyak masuk pada sungai di desa Kasian. Jadi dari banjir tersebut kita bisa mendapatkan gambaran bahwa daerah ini terkenang air yang tinggi. Ini juga dikarenakan bahwa daerah ini merupakan bekas dari Selat Muria. Dari kedua gambaran tadi kita bisa mengerti betapa sulitnya melakukan pertanian di daerah rawa-rawa. Sehingga temuan-temuan arkeologis yang berada di daerah ini sangat jarang ditemukan. Mungkin daerah rawa-rawa ini adalah tempat untuk mencari ikan dan mencari obat-obatan untuk digunakan sehari-hari. Dibandingkan menjadi daerah pertanian atau perikanan. Jadi bisa sangat dimengerti apabila daerah ini tidak memiliki tinggalan arkeologi peradaban masyarakat seperti yang digambarkan dalam pendapat Bu Veronique de Groot. Sebagai catatan tambahan, penemuan struktur Candi Myono di desa Kasian menjadi diskusi yang menarik. Candi tersebut menjadi peninggalan peradaban masa lalu yang berjarak sekitar 8 km dari sini. Candi Myono ditemukan sekitar tahun 2010. Sedangkan pendapat Bu Veronique de Groot ditulis pada disertasinya yang selesai pada tahun 2009. Jadi maklum saja beliau tidak memasukkan Candi Myono sebagai peninggalan dari peradaban di daerah bekas Latmurya ini. Dan tentu saja kita nanti akan ke Candi Myono di lain kesempatan. Sekarang kita pindah ke Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Di sini kita juga bisa melihat imaji dari Pegunungan Muria yang dilihat dari Pegunungan Gedeng Utara. Nah, di sebelah jalan kita bisa melihat Pegunungan Muria yang berada di belakang pohon yang cukup besar. Oke, nanti kita bisa melihat lagi Pegunungan Muria di bagian jalan yang lain ya. Tadi cukup singkat bisa kita lihatnya. Ini kita sedang di Desa Sukolilo yang menjadi pusat dari Kecamatan Sukolilo. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 300 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Desa Sukolilo sendiri dikenal sebagai desa yang memiliki penduduk yang cukup ramai. Masyarakat di sini memiliki mata pencaharian yang relatif beragam dibandingkan dengan Desa Kasian dan Tompe Gunung. Desa Sukolilo sendiri dikenal sebagai desa yang lebih dahulu ditunggali apabila dibandingkan dengan Tompe Gunung dan Desa Kasian. Dari sini kita bisa melihat adanya Pegunungan Gedeng Utara di sebelah kiri jalan yang berbatasan dengan kaki gunung di sebelah utara. Nah, itu akan kelihatan lagi nanti Pegunungan Muria yang bisa dilihat dari ruas jalan ini. Mungkin teman-teman tidak begitu jelas melihatnya, tetapi apabila teman-teman datang langsung ke desa ini ketika cuaca mendukung tentu saja, teman-teman bisa melihat tidak hanya Pegunungan Muria tetapi juga ada Pegunungan Pati Ayam yang membentang di sepanjang Kabupaten Pati hingga Kudus. Jadi, di antara Pati Ayam, Pegunungan Gedeng Utara, Sangiran hingga Pegunungan Gedeng Selatan yang ada di Gunung Kitul Yogyakarta, lokasi-lokasi tersebut memiliki kemiripan yaitu tanahnya yang tersusun dari aktivitas geologis berupa pengangkatan daratan. Cuman, sayang sekali di daerah Pegunungan Gedeng Utara, tepatnya di sekitar kecamatan Sukolilo dan sekitarnya, belum pernah dilakukan aktivitas penggalian fosil. Oke, sampai sini kita forward lagi sekitar 20 detik ya teman-teman, supaya lekas sampai ke daerah yang akan kita tuju. Ya, di sebelah kiri jalan raya, kita bisa melihat kenampakan dari Pegunungan Gedeng Utara. Kita sekarang sedang berjalan di kaki gunung bagian utara dari Pegunungan Gedeng. Jadi, bisa dikatakan kita sekarang sedang menyusuri pesisir utara yang dulunya pernah menjadi akses utama menuju lautan di Selat Muria. Imaji ini dibangun atas pendapat dari R. Submono yang merekonstruksi lokasi batas-batas pesisir Selat Muria. Karya beliau ditulis sekitar tahun 1967. Di sebelah kiri kita, itu ada aktivitas pertambangan Pegunungan Kapur Utara oleh masyarakat. Teman-teman bisa lihat di sini sebagaimana sedimentasi atau pengendapan dari peluruhan batuan yang terjadi akibat aktivitas iklim seperti hujan, angin, dan lain sebagainya bisa menumbuk di jalanan. Nah, ini kita bisa tahu dari kondisi jalan ini yang penuh dengan pasir dari endapan Pegunungan Kapur. Mungkin ini dipercepat oleh aktivitas tambang, teman-teman. Tapi, sedimentasi atau penumpukan materi oleh proses erosi itu bisa terjadi secepat ini. Mungkin pasir ini sudah berada di ketebalan 3-7 cm dalam satu tahun ini. Kemudian, kita akan terus menyusuri garis sebelah utara dari Pegunungan Kendeng Utara hingga ke desa Prawoto yang berada di ujung barat dari Pegunungan Kendeng Utara. Oke, kita fast-forward dulu supaya kita bisa lekas sampai ya, teman-teman. Karena memang saya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menyusuri garis utara Pegunungan Kendeng Utara. Selain aktivitas penanaman jagung oleh masyarakat Tompe Gunung, di sini juga ada komunitas kayu yang didapatkan dari bekas-bekas rumah klasik dari masyarakat. Rumah-rumah ini dulunya dibangun menggunakan kayu jati pilihan dengan kualitas yang baik karena pohon jati relatif memiliki pertumbuhan yang cukup baik dan optimal ketika ditanam di daerah berkapur seperti Pegunungan Kendeng Utara. Jadi, dari sini saya bisa melihat bagaimana masyarakat di daerah Pegunungan itu memiliki pilihan yang dilakukan untuk menumbuhkan pohon keras dibandingkan menggunakan materi-materi non-organik seperti tembikar, batuan andesit, dan batuan kapur yang mungkin dalam pembentukannya dan pengadaannya itu jauh lebih sulit dibandingkan perkayuan yang bisa kita temui di kanan dan kiri jalan. Jadi, mungkin teman-teman yang suka dengan barang koleksi terkait rumah-rumah kayu klasik bisa datang ke sini. Oke, kita fast forwarding dulu ya teman-teman karena perjalanan masih panjang Di sebelah kanan kita bisa melihat imaji dari rawa-rawa yang sudah kita temui di desa Kasian tadi Jadi, ketika di Kasian kita melihat ke arah selatan melihat Pegunungan Kendeng Utara Nah, sekarang kita melihat ke arah utara tepatnya ke arah Pegunungan Muria Ada juga sedikit kenampakan Pegunungan Padi Ayam di sebelah kanannya Tapi terlihat cukup tipis ya Oke, kita forwarding lagi Dan kita kembali ke pembahasan tentang Selat Muria sambil menunggu forwarding yang cukup panjang Jadi, disertasi dari Bu Ferenier de Groot itu bersandar pada penelitian pada tahun 1940-an yang dilakukan oleh E.W. Van Orsoy de Flins Yang melakukan pencatatan arkeologis di Jawa Tengah bagian utara Orsoy de Flins fokus pada pencarian keramik di Kabupaten Blora, Jepara, Pati dan Kudus, serta Rembang Orsoy de Flins menemukan bahwa keramik dari abad ke-8 hingga ke-10 sebagian besar ditemukan di daerah perbukitan Sedangkan keramik yang lebih baru juga ditemukan di Ganggang Sungai dan Dataran Aluvial Penelitian ini menunjukkan bahwa di sebelah selatan Pati dan Juwana Serta di sekitar Pecangaan, itu di daerah antara Kudus dan Jepara Tidak ada keramik yang berumur lebih tua dari 1700 Masehi Penelitian dari Orsoy de Flins itu dilakukan pada tahun 1941-1947 Penelitian Orsoy de Flins sampai pada kesimpulan bahwa kawasan kosong ini tetap tidak berpenghuni sebelum abad ke-18 Nah, jadi kita nanti akan melakukan jelajah situs yang menunjukkan adanya peradaban-peradaban di sekitar bekas selat muria Semoga video motovlog sederhana ini dapat memberikan tinjauan kembali terhadap pendapat-pendapat para ahli seperti yang disebutkan tadi Kebetulan, saya mendapatkan laporan bahwa pada tahun 1970 pernah dilakukan penyelamatan terhadap Candi yang berada di Kompleks Makam Sunan Prawoto Pada jurnal tahun 2001 yang ditulis oleh Bu Libra Hari Inaugurasi, juga ada penelitian arkeologis lagi di sini Nah, untuk lebih tepatnya, mari kita melakukan kunjungan ke situs Kompleks Makam Sunan Prawoto yang berada di ujung paling barat Pegunungan Gendeng Utara Semoga video jelajah situs pada kesempatan kali ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman komunitas edukasi musium yang telah menyaksikan video ke musium motovlog sampai detik ini Sub indo by broth3rmax